Mahasiswa memanfaatkan sampel logam yang kiku Memproduksi lebih dari selusin antena untuk dijual Hanya menjual 3 buah Sama dengan gaji bulanan Bapak BUMN itu Sang ayah penasaran bertanya berapa biaya modal Kawat baja, kawat baja jaringan, penjepit pipa baja Ini semua hal yang saya temukan Adapun kabel listrik, hanya membutuhkan sedikit Tapi itu tidak membutuhkan banyak biaya Kalau saja dia tidak menghabiskan banyak uang Tapi dijual 95k Begitu dia mendengar itu, ayahnya mengejek Memarahi anak karena menjadi pencatut Sang putra kemudian menjelaskan Ini disebut harga pasar Jika terjual abis hari ini Besok nambah 20 erp lagi Tapi Pongdo mengabaikan tatapan menghina ayahnya Lalu gunakan alasan untuk pergi ke kamar mandi dan pergi ke kandang Meninggalkan ayah sendirian untuk menjaga kios Setelah Fengdu pergi Lalu sang ayah menatap kakinya Setumpuk antena yang terbuat dari besi tua Sangat sulit untuk dipahami Tetapi ada orang yang memberikannya wajah Beli yang jelek ini untuk dia Tidak ada mata atau apa Sangat cepat seseorang datang untuk melihat barang Setelah mengetahui harga antena Harganya 95k satu buah Ini juga sangat mudah digunakan Cari saja tiang dan ikat di atap Lawannya sangat puas, tidak mahal Meskipun ayah memarahi orang itu karena idiot Tetapi masih duduk untuk berkonsultasi dengan penjualan Anak itu juga telah melihat semuanya Ketika dia melihat ayah berbicara bola balik dengan tamu Lalu dia pulang ke rumah untuk membuat antena Meninggalkan kios untuk ayah dia Waktunya telah datang begitu cepat Sudah malam Hanya tersisa satu antena Setelah satu jam negosiasi harga sederhana Ayah akhirnya kehabisan antena Setelah sang ayah sadar dia ditipu oleh anaknya Segera bawa amarah itu kembali ke rumah Kemudian memarahinya karena tidak berbakti kepada ayah kandungnya Dan membawanya ke sirkus monyet Berbisnis hanya tahu bagaimana berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan Tidak pedulikan orang lain Aib seluruh wajah pegawai BUMN Tetapi sebagai hasilnya Pong Do tidak peduli dengan kehidupan Juga menunjukkan bahwa ayah akan menjual lagi besok Sekarang ayah menolak Tapi Pong Do mengatakannya Fakta kehidupan nyata Kamerat Pong menang Kau harus memahami situasinya Kawan sudah pensiun Tidak di rumah jual antena Jadi apa yang akan keluarga kita makan besok Pada titik ini Sang ayah juga tidak bisa omong apa lagi Lalu ditambah nenek juga mendukung Pong Do Jadi ayah harus patuh pergi ke teater Tapi segera masalah datang Pada saat ini Seorang wanita datang untuk melihat Ini adalah antena yang dapat membantu proyek TV lebih jelas Wanita itu duduk menonton selama setengah hari Tapi tetap menolak mengeluarkan uang untuk membeli Lalu wajah tebal Tawar-menawar dengan ayah diskon 40K Tentu saja Ayah tidak punya waktu untuk peduli dengan wanita Tapi memang benar itu menyebalkan Sekarang wanita itu mengatakan suaminya adalah seorang tukang listrik Bahaya bisa terjadi kapan saja Membeli satu sendiri adalah untuk mengurangi masalah suami Pada saat yang sama Juga nyaman untuk membeli dan menjual di kedua sisi Ketika dia mendengar ini Dia juga mulai memotong Apakah saudara laki-laki atau perempuanmu juga seorang tukang listrik Apakah dalam kesulitan Anda terlihat seperti korek api Terakhir kali mengubah arus Bahkan saluran panas dan dingin tidak dapat membedakannya Apakah Anda masih harus menelpon orang lain yaitu suami Anda Apakah Anda membenci kami Tidak peduli seberapa memberontak seorang wanita Sang ayah masih ingat kata-kata Pongdo Gak bisa dikurangi Setelah negosiasi tidak berhasil Tepat ketika ingin pergi Wanita itu tidak berhenti mengutuk Tak disangka beberapa hari kemudian Wanita yang membawa polisi ke pintu Dan memberi tahu ayah yang menjual antena berkualitas buruk padanya Akibatnya, TV-nya rusak karena petir Setelah mengatakan itu Dia melemparkan antena ke tanah Sang ayah juga tahu bahwa wanita itu sengaja menakut-nakuti rumahnya Kemudian menjelaskan kepada polisi bahwa ini bukan punya mereka Tapi polisi bilang kenapa kamu memberikan antena ini yang bukan milikmu untuk dijual Itu benar, bagaimana bisa membuktikan ini? Singkatnya, itu bukan Tapi Pongtang sebagai bos besar Pada dasarnya tidak dapat membedakan antara dua antena Dan mulai aneh Ayah bukanlah lawan wanita Dan wanita itu, untuk membalas dendam, tetap minta ganti rugi Langsung berbaring pura-pura tidak sadar dan kejang-kejang Karena ini ada hubungannya dengan Pongtang Jadi polisi meminta ayah untuk membawa wanita itu ke rumah sakit Tidak mungkin ayah hanya harus menggendong wanita itu Dokter hanya melihatnya dan tahu itu bohong Jadi memberi polisi sebotol obat bius Baunya yang menyengat membuat wanita tersebut langsung terbangun Ketika saya melihat rencana itu terungkap Wanita itu masih berpura-pura Terus berdebat dengan ayah Pada titik ini, sang ayah sangat marah sehingga dia ingin memegang antena Dan bersiap untuk memukul wanita itu Polisi paling takut dengan preman yang tidak tahu alasan ini Tepat pada saat polisi sedang sakit kepala Untungnya, Pongdo tiba tepat waktu Dia punya banyak bukti untuk menunjukkan itu Antena musuh bukan punya dia Karena pada setiap antena Semua penangkal petir terpasang Di depan bukti yang dapat diverifikasi seperti itu Wanita itu terdiam Saat ini polisi meminta wanita itu untuk menjelaskan Tapi wanita itu masih menolak untuk mengaku Masih mencoba memastikan bahwa penangkal petir ini telah jatuh Melihat itu, polisi bahkan tidak repot-repot berkata banyak Setelah itu, dia membawa Pong dan putranya menuju kemenangan Biarkan wanita itu bermain sendiri Pikir itu semua akan berakhir di sini Siapa sangka wanita itu memiliki wajah yang tebal Dia juga merasa bahwa dia rugi Dan itulah mengapa kita harus membalas dendam pada Pong Kemudian wanita itu mengambil antena yang palsu Mencela ke tim bertahan Terus fitnah bapak Dan tim bertahan juga bukan orang baik Langsung memukul Sang ayah Kemudian dengan paksa merebut antena Sekarang wanita itu tersenyum di dalam Kalau Pinter coba lagi saja Pamer dulu Tetapi sang ayah tidak menyerah pada alasan tim pembela Tetapi tim bertahan juga memberi tahu ayahnya bahwa Seseorang melaporkan bahwa antena mereka tidak memenuhi standar Pada saat ini, sang ayah mendengar bahwa dia tahu Pasti wanita yang mendominasi di latar belakang Lalu dia juga mencoba menjelaskan dengan defensif Tapi tim bertahan pada dasarnya tidak percaya Kemudian antena disita Sekarang ayah bingung Tapi tetap tidak bisa berhenti Untungnya, Pong Do datang tepat waktu Kemudian bersiap untuk mengambil kursi rem di tim bertahan Ditambah dukungan teman-teman yang ada di dapur Anak-anak ini membuat kekacauan di jalanan Untuk sesaat, tim bertahan tidak berani angkat bicara Jadi rencana wanita itu gagal Lalu bergegas keluar dan merampok dan meneriaki desa Seseorang sedang bergerak dengan tim bertahan Cepat dan panggil polisi Kalian tunggu saja di sana, aku akan pergi ke polisi Bantu kalian Tunggu ya Saya baru menduga dan itu adalah kau wanita busuk Hal sialan Kali ini, cukup bagi keluarga Anda tidak ada bubur buat makan Heyo mari Tunggu aku kembali Langsung kirim keluarga Anda ke penjara Satu pihak lain dibawa provokasi wanita itu Pong Do dan tim bertahan hampir akan bertarung Juga beruntung di saat penting Sekretaris Komite Partai Biro Industri menonjol Memimpin keadilan bagi mereka Jangan mengkritik tim pertahanan Juga memuji Pong Tang Adalah perwakilan dari pekerja yang diberhentikan Bahkan biarkan reporter datang untuk mewawancarainya Dan menganggap Pong Tang Loy sebagai pekerja biasa yang layak dipelajari Dan disetujui oleh pemerintah Dalam sekejap dia menangis karena emosi Dan sepenuhnya menghapus gagasan kehilangan muka dalam bisnis Alih-alih secara proaktif memperkenalkannya kepada wartawan Pada saat ini Wanita berdiri di kejauhan Baru saja membawa polisi ke tempat kejadian Ketika saya melihat pemandangan di depan mata Secara tidak terduga melukai orang gagal Sebaliknya Itu juga membantu Pong Tang Loy menjadi terkenal Semua sudah ada tadir Kemudian Pong Do memimpin saudara-saudara Tambahkan warna ke rumah wanita itu Lalu terus memaki di rumahnya Ada pepatah yang mengatakan lebih baik menyinggung orang terhormat Daripada menyinggung orang kecil Dan tentu saja kali ini wanita itu Tidak mudah melepaskan keluarga Pong Tang Loy Tunggu saja Kalian tunggu saja